Pangeran Mangkubumi Sang Pendirika Sultanan Yogyakarta alias Hamengkubono I ternyata semasa muda suka meninggalkan Kraton. Kemewahan Kraton seolah tak membuatnya nyaman. Pangeran bernama kecil Bendoro Raden Masujono ini bahkan pernah pergi lama hingga ayahnya, Amangkurat IV, Cemas dan Kraton Geker. Apa yang dilakukan Pangeran Mangkubumi hingga sering meninggalkan Kraton? Ternyata banyak hal yang diluar dugaan. Pangeran Mangkubumi adalah putra ke-13 Raja Mataram Islam Amangkurat IV. Ia lahir di Kartosuro pada Rabu Pon 6 Agustus 1717. Literatur lainnya menyebutkan ia lahir pada 4 Agustus 1717. Ibunya adalah salah satu selir Amangkurat IV yang bernama Mas Ayu Tejawati. Meski Mas Ayu Tejawati adalah putri seorang petani bernama Ki Ageng Tripoyuto, namun ia masih keturunan Raja Majapahit Brawijaya V. sehingga ada darah Majapahit di tubuh Pangeran Mangkubumi. Mas Ayu Tejawati melahirkan tiga anak, dua putri dan satu putra yakni Pangeran Mangkubumi yang masa kecil diberi nama Bendoro Raden Masujono. Kepribadian Bendoro Raden Masujono terlihat sangat kuat sejak ia menginjak remaja. Tidak seperti remaja nengrat lainnya, Raden Masujono suka berpetualangan ke berbagai pelosok. Ia juga suka olah batin dan tak pernah menunjukkan keningratannya. Saat berpetualang, Raden Masujono menyamar sebagai rakyat biasa. Saking biasanya, ia pernah dipungut sebagai anak oleh seorang petani di desa Masiran. Raden Masujono pun tetap bersikap sebagai anak yang baik dan berbakti. Ia ikut menggarap sawah setiap hari, bahkan pekerjaannya sangat bagus. Raden Masujono juga rajin mengembalakan ternak hingga keluarga petani itu semakin mencintainya. Sang petani tak tahu jika anak yang ia pungut adalah putra Raja Mataram. Memiliki kecerdasan dan kecakapan tinggi, Raden Masujono juga dicintai banyak petani. Apalagi, ia pernah sukses memimpin para petani untuk mengatasi wabah. Ia juga suka belajar agama Islam dan taat beribadah hingga membuat dirinya sangat disegani dan dihormati meski masih muda. Kegemaran Raden Masujono berpetualang itu sering membuat ayahnya, Amangkurat IV, resah. Sebab ia juga amat mencintainya. Suatu saat, Raden Masujono malah pergi meninggalkan keraton dalam waktu yang lama. Karena lama tak pulang-pulang, Amangkurat IV sampai sedih dan resah. Keraton pun kekir karena Amangkurat IV kemudian memerintahkan pasukannya untuk mencari Raden Masujono alias Pangeran Mangku Bumi. Tak tanggung-tanggung, karena gentingnya pencarian itu dipimpin langsung oleh Patih dan Nurejo dibantu Tumenggung Martajaya dan dua abdi dalam andalan bernama Den Goto dan Gus Jalal. Turunnya langsung Patih dan Tumenggung menunjukkan betapa keraton sudah begitu khawatir tentang kepergian Raden Masujono. Akhirnya, tim pencari itu menemukan Raden Masujono berada di daerah pedan Klaten. Ternyata ia ikut bekerja pada seorang belantik atau pedagang hewan untuk menjual kuda di pedan. Raden Masujono pun segera dibawa pulang ke keraton Kartosuro. Amangkurat IV menyambutnya dengan sukacita. Sebenarnya, Amangkurat IV menilai Raden Masujono lebih cakep menjadi raja. Namun, ia adalah anak selil. Sementara Amangkurat IV memiliki putra dari permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Kenjono, yakni Raden Mas Gusti Probo Suyoso. Maka, Amangkurat IV berpesan agar Raden Masujono setia mendampingi dan membantu Raden Mas Gusti Probo Suyoso jika kelak menjadi raja. Pada tanggal 15 Agustus 1726, Raden Mas Gusti Probo Suyoso dilantik sebagai Raja Mataram ke-9 bergelar Paku Buono II. Pada tanggal 29 November 1730, Paku Buono II menobatkan saudaranya Raden Mas Gusti Probo Suyoso sebagai bendoro Kanjeng Pangeran Haryo Mangku Bumi. Sejak itu, Raden Mas Gusti Probo Suyoso dipanggil Pangeran Mangku Bumi. Menepati janjinya kepada Sang Ayah Anda, Pangeran Mangku Bumi berusaha setia dan membantu Paku Buono II dalam menjalankan roda pemerintahan Mataram. Padahal, sebenarnya terjadi perbedaan sikap antara Pangeran Mangku Bumi dan Paku Buono II. Pangeran Mangku Bumi anti VOC Belanda, namun Paku Buono II seringkali terlalu dekat dengan VOC. Ketika Kraton Kartosuro diserang kelompok Mas Garendi pada tahun 1742 dalam geger patsinan, Pangeran Mangku Bumi tetap setia berada di belakang Paku Buono II. Padahal jelas, para pemberontak dan penyerang itu adalah anti VOC yang menganggap Paku Buono II pro VOC dan harus digulingkan. Kraton Kartosuro bisa direbut pemberontak dan Paku Buono II harus lari ke Ponorogo. Sampai di sini, Pangeran Mangku Bumi masih tetap setia dan berada di belakangnya. Atas bantuan VOC dan Adipati Cakra Nengrat IV dari Madura, Paku Buono II akhirnya berhasil merebut kembali Kraton Kartosuro pada tahun 1743. Namun, kemudian ia memindahkan Kraton ke Solo dan berdirilah Kraton Kasunanan Surakarta. Nah, di sini kesetiaan Pangeran Mangku Bumi kepada Paku Buono II mulai luntur. Apalagi, Paku Buono II kemudian menandatangani perjanjian dengan VOC pada tahun 1743 yang dikenal dengan Perjanjian Ponorogo. Pangeran Mangku Bumi sangat menentang isi perjanjian itu karena Mataram harus menyerahkan daerah pesisir utara kepada VOC. Pendapat Pangeran Mangku Bumi tak digubris. Apalagi, kemudian Paku Buono II juga ingkar janji soal keberhasilan Pangeran Mangku Bumi menaklukkan pemberontakan Tumenggung Martapura di Sukowati. Semula, Paku Buono II berjanji akan memberikan hadiah tanah seluas 3.000 karya jika Pangeran Mangku Bumi mampu meredam pemberontakan Martapura. Setelah Pangeran Mangku Bumi berhasil, atas bujukan Pateh Pringgoloyo yang juga antek Belanda, akhirnya hadiah itu dikurangi menjadi hanya 500 karya. Perjanjian Ponorogo tahun 1743 dan ingkar janji Paku Buono II soal hadiah tanah membuat kesabaran Pangeran Mangku Bumi habis. Ia merasa kraton sudah terlalu di bawah cengkeraman VOC dan para pejabatnya banyak yang jadi antek Belanda, terutama Pateh Pringgoloyo. Maka, pada tahun 1746, Pangeran Mangku Bumi menghadap Paku Buono II dan menyatakan keluar dari kraton untuk melakukan pemberontakan. Perpisahan itu digambarkan sangat mengharukan. Sebab, bagaimanapun juga, Paku Buono II mencintai saudaranya itu yang sudah begitu setia membantunya. Namun, di sisi lain, ia terikat oleh perjanjian dengan Belanda. Maka, meski Pangeran Mangku Bumi akan melakukan pemberontakan kepada dirinya, Paku Buono II memberi bekal paling berharga. Menurut babat Gianti Karangan Ronggo Warsito, Paku Buono II memberikan pusaka tombak Kiai Pleret sebagai bekal. Literatur lain menyebutkan, Paku Buono II juga memberikan pusaka keris Jokowi turun serta uang sebesar Rp3.000. Sejak itu, Pangeran Mangku Bumi benar-benar menghilang dari kraton Mataram di Kasunanan Surakarta. Ia bermarkas di daerah Sukowati, Sraken sebagai basis perlawanannya kepada VOC dan Kasunanan Surakarta. Konflik ini nantinya diakhiri dengan perjanjian Gianti pada tahun 1755 dan Pangeran Mangku Bumi berhak atas separoh tanah Mataram. Ia kemudian mendirikan kraton Kasultanan Yogyakarta dan menjadi Raja Pertama dengan gelar Hamengkubuono I. Terima kasih telah menonton!